kita coba menyusuri jalan yang tahun 2008 masih bisa diakses oleh mobil sekarang sudah nggak bisa lagi nampaknya sudah banyak perubahan ini bekas-bekas longsor yang dulu jadi sebagian jalan-jalan sudah tertutup material longsor di sini kenangan dimana saya pernah jatuh bersama istri saya biasa saat naik motor kirakan di atas itu saya pernah terjatuh sama istri saya uh mau sangrek jalannya naik aduh nah ini di sini nih saya dulu pernah terjatuh dulu akses jalan sini bisa dilewati mobil sekarang sudah nggak bisa lagi karena ada pergerakan tanah dari sana sampai menuju ke bawah sana di sebagian masyarakat sudah sudah pada pindah yang di bawah sana sana itu yang nampak itu dulu enggak setinggi itu dari atas sana sampai sini tuh enggak naik begitu tajam gitu sekarang udah terlalu tinggi ini turunnya dah ada satu meter lebih dari tahun 2008 nih nih bekas turunnya nah ini permukaan yang asli turun segini ini cukup terjal aduh aduh ngos-ngosan temen nih kira cukup tinggi bisa dilihat nih waktu itu enggak setinggi ini bawah itu sudah turun lebih dari satu meter di daerah sini cukup sekali rawan akan tanah longsor hai 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 namanya juga di gunungan harus tetep waspada yuk mau gimana jatuh tapi kayaknya nih semisal jalan kaki jik isok gitu tuh 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 Hai naik terus ini juga dulunya enggak kayak gini cuman karena longsor tanah sampai bawah sana belakang rumahnya mertua saya tadi yang deket bambu-bambu jalanan ini terputus makanya mobil nggak bisa lewat sini lagi itu pohon randu alas sudah puluhan tahun nih waktu itu belum ada tumbuhan ini kayaknya sejenis kaliandra ini buat untuk mengikat istilahnya biar lebih kuat lagi tanahnya di pohon randu alasnya cukup besar nah di atas itu itu mahoni hutan mahoni kok kayak anak guanis lagi gua apa ini ada lumayan mas masan nah ini nih ini akses jalannya masih kesana masih jauh sampai disoni eh mana ya mana lupa saya ganjur kalau nggak salah ya ganjur nah kalau sudah sampai ganjur merayan itu udah aspal nah ini dulu jadi akses dari ganjur menuju dusun salam jalan ini kita turun lagi karena di atas terlalu naik sudah ngos-ngosan tuh pemandangannya istimewa ada di atas terlalu naik jadi naik kaun di atas terlalu naik selawung naik salam nggak mau gamre nih kurang seru ya mau mandangannya masih gitu kalo zero up road tau dibuatkan semisal jalur jalur apa ya sepeda gunung gak paham kemungkinan lumayan rame jalur ini ketinggian boleh pemandangan boleh ekstrim juga lumayan ekstrim menurut saya nah itu di kejauhan itu tegas longsor itu tuh yuk lanjut pohon pinusnya sudah berkurang makanya penyerapan air berkurang jadi udah rawan banget akan tanah longsor di atas tadi belum nampak ada reboisasi jadi apa ya itu tanaman pengganti ini pohon pinus ini pohon cengkeh daerah sini banyak banget pohon cengkeh bisa dibilang penghasilan utamanya pohon ini dari buah-buah cengkeh ini karena harganya yang lumayan mahal jadi banyak banget masyarakat yang nanam cengkeh disini dari suhu dari lingkungan cukup cocok untuk ditanami cengkeh ini kawasan perutani tapi sudah jadi apa ya di karep sama penduduk bukan berarti jadi hak milik penduduk cuman hak guna banyak sekali itu ditanami cengkeh pisang ada juga rumput untuk makan ternak kita turun nih jalan yang tadi cukup sulit licin disini kenangan dimana saya pernah terjatuh bersama istri saya naik motor ini gak akan saya lupakan ini nih ini bekas tanda pergerakan tanah udah turun segitu tapi nampaknya sudah berhenti mudah-mudahan gak terjadi longsor yang lebih parah lagi dari sini saya jatuh motor naik pas posisi naik ada patahan jalan gitu roda depan motor saya itu ngangkat otomatis saya berboncengan dengan istri langsung terjatuh motor terbawa turun sampai sini ini ekstrim sekarang pun masih tetap ekstrim oke sampai disini dulu tetap pantau tetap ikuti channel saya terima kasih sudah subscribe komen like pada video video saya terima kasih sudah subscribe pada channel saya saya benar-benar ucapkan terima kasih oke terima kasih terima kasih terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih